Warga RT-02 RW-02, Dusun Semanding Ponorogo Geger, lantaran di salah satu rumah kontrakan milik sunar di desa setempat ditemukan bercak darah di pintu dan jendela. Dua orang yang sebelumnya mengontrak sudah menghilang sejak Jumat 23 Juni malam. Ada pun tirai serta karpet yang berada di dalam rumah juga telah lenyap. Rumah yang diduga menjadi lokasi pembunuhan itu cukup terpencil, dan di depan rumah sudah terpasang garis polisi. Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia membenarkan bahwa ada TKP dugaan pembunuhan. Dari mana berada? Berapa orang dan usia berapa? Dari Jambi itu, yang katanya dua orang tapi datanya agak bersamaan. Yang satu itu datangnya hari minggu. Sempat di sama yang punya rumah, dimintai data-data, tapi belum lengkap. Jumat lewat foto kakak, tapi belum punya KTP itu seharusnya umurnya masih 16 tahun. Yang satu. Yang satu. Bahwa itu hari Selasa. Hari Selasa datang yang satunya, itu belum kirim identitas. Nah, kirim identitasnya itu lewat temannya di foto pada hari Jumat, malam Sabtu. Sampai sembilan, malam. Berarti kejadian itu kan malam ya, itu seperti apa? Kalau dari saksi itu yang sempat mendengar. Ada teriakan? Ada teriakan, minta tolong. Yaitu yang Mas Dimas itu depan rumah, kedengaran suara itu, lepas itu buka pintu, keluar. Mendengar suara itu yang dari tempat kejadian, lampu dimatikan, tira jenilah ditutup. Mas Dimas sempat berdiri di depan rumah, nunggu. Lepas itu gak ada suara gedebra-gedebru gitu. Lepas itu ada diingkuran ngorok, suara ngorok. Lepas itu gak ada suara lagi. Terus Mas Dimas masuk ke rumah lagi. Baru dipastikan itu yang sempat menyarat itu ada gimana? Mas Dimas sempat itu masuk rumah sambil mengintip jendela. Lihat apa itu? Mengintip jendela, lihat orang, dua orang membawa nyarat karpet, yang satunya bawa hape pakai lampu. Terus dimasukkan ke rumah. Masyarakat melalui posek jendela dan sudah kita pindah lanjuti. Kemarin malam sudah kita olah PKP dan siang hari ini tadi kita olah PKP kembali. Jadi untuk kejadian, ada di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di kisah semanding ya, masuk kecamatan jendela. Di situ dari hasil olah PKP sementara tadi memang ditemukan adanya pecah darah pertama ya, yang ada di sebuah pintu, kamar, dan juga ada bulatan darah di jendela. Di beberapa keterangan, berbakat, rekan kita, tim kita, terhadap warga sekitar memang pada Jumat malam diketahui adanya suara orang minta tolong. Berikut juga terlihat samar ada seseorang yang segerjanya. Ini masih kami dalam terus, termasuk saksi-saksi juga akan kami kembangkan. Termasuk ada selanggu juga, atau tirai gorden yang hilang, yang sebenarnya juga ada PKP, serta barang bukti serupa karpet juga dikatakan. Ya, sementara ini masih kami kumpulkan dan analisa untuk dokumen daripada penghuni atau penyewa rumah tersebut. Arti dugaannya palsu ya nih dokumennya? Ya, masih kita analisa monwaktu. Nah, ada dugaan untuk menghilangkan buka PKP dan seperti digital dan sebagainya nih? Nah, ini yang nanti akan kita kembangkan dan bisa kita buat terang ketika nanti dugaan atau ketiga pelaku kita bisa ditamankan. Tapi sementara yang jelas, di situ ada berjadaran. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.